Pelanggan PDAM Lombok Timur yang menonggak pembayaran bulanan diklaim cukup banyak. Berdasarkan hasil rekap yang dilakukan PDAM, hutang pelanggan PDAM yang menonggak ini mencapai 11 miliar rupiah dari tahun-tahun sebelumnya. Pelanggan perusahaan daerah air minum Lombok Timur banyak yang menonggak pembayaran bulanan, nilainya mencapai 11 miliar rupiah lebih. Tunggakan ini merupakan akumulasi dari beberapa tahun lalu. Bahkan di atas 5 tahun sejak mendaftar menjadi pelanggan. Kondisi ini tentunya berdampak besar terhadap pendapatan yang diterima PDAM Lombok Timur tiap tahunnya. Berbagai upaya sudah dilakukan PDAM untuk menagih pelanggan. Namun karena adanya beberapa kendala di lapangan menyebabkan upaya ini tidak berjalan optimal. Bahkan banyak pelanggan diklaim PDAM yang sudah tidak terdeteksi. Pihaknya mengusulkan agar dilakukan pemutihan pembayaran tunggakan yang terbilang sudah cukup lama. Rencana ini masih dalam tahap kajian untuk menentukan berapa persen yang akan dilakukan penghapusan atau pemutihan. Dari data PDAM Lombok Timur, jumlah hutang pelanggan yang menonggak rentan waktu sebulan sampai tiga bulan sebesar 1,2 miliar rupiah, 4 sampai 6 bulan sebesar 800 juta rupiah lebih, dan 7 sampai 12 bulan sebesar 1 miliar rupiah lebih. Sementara hutang pelanggan yang ada di atas 2 tahun mencapai 5,5 miliar rupiah lebih. PDAM Lombok Timur belum merencanakan akan menggandeng APH untuk menagi hutang pelanggan yang tidak mau membayar. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelanggan PDAM untuk tertib melakukan pembayaran tiap bulannya. Hutang pelanggan kita yang di Lombok Timur sejak dulu hingga kini itu sekitar 11 miliar. Dari 11 miliar itu terdiri dikategorikan ada beberapa. Yang pertama, hutang dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan itu sekitar 1,2 miliar. Kemudian dari 4 bulan sampai 6 bulan itu sekitar 800-an. Kemudian dari 7 bulan sampai dengan 12 bulan itu sekitar 1 miliaran. Kemudian ada juga hutang kita yang dari 13 bulan sampai 24 bulan itu 1 miliar. Yang berarti ini adalah hutang dari 2 tahun ke atas. Nah sementara dari total hutang ini yang 11 miliar, kami sudah bisa menarikkan itu sekitar hampir 1,5 miliar. Untuk bisa mempercepat penagihan hutang ini, pihaknya meningkatkan koordinasi dengan semua kepala cabang PDAM untuk segera melakukan penagihan dengan humanis. Melalui upaya ini, semua hutang di bawah 1 tahun bisa terselesaikan dalam waktu dekat. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Slaparang TV, melaporkan.